Intro Halo anak-anak, selamat pagi semuanya dan Om Slashastu Di pertemuan kali ini, kita akan masuk pada menu lainnya Kemarin kita sudah mempelajari menu home Nah, di kali ini kita akan masuk di menu insert Di menu insert ini, nanti akan Bapak bagi juga beberapa part videonya Bapak harap kalian selalu pantengin videonya Agar tidak kehilangan atau tidak ketinggalan materi dari menu insert Oke, kita masuk pada materi insert kali ini Nah, di insert, kita akan membahas tentang page, ada tables, ada illustration, ada ini, media, links, comment, header font, text, dan symbol Oke, kita sekarang masuk pada bagian page Page ini yang sering digunakan, yaitu satu saja, yaitu blank page Kalau page break ini, nanti akan Bapak jelaskan Karena disini berhubungan dengan penomoran kertas Nah, kita masuk pada blank page Blink page artinya memberi atau menambahkan kertas baru Contoh Nah, kertasnya kan hanya ada satu saja Bapak sekarang klik blank page ini, dia akan menambah kertas baru Nah, seperti ini Bapak klik lagi Nah, ada tiga blank page Nah, itu adalah fitur dari page Yang dua ini jarang dipakai Laiknya Kita akan masuk pada menu tabel Tabel ini, yaitu membuat tabel ya Contoh Ini ada banyak tabel Artinya Kalau disini ke kanan Kalau ini ke bawah Ke kanan anak-anak mau buat berapa? Mau buat empat Misalnya Cari empat Tua, dua, tiga, empat Atau lima Lima Atau enam Nah, tinggal tambahin saja Atau tujuh Nah, tinggal tambahin ya Misalnya lima Ke bawahnya anak-anak Mau membuat tiga Misalnya Atau empat Atau lima Ya, lima saja ya Lihat sama Kiri, kanan, sama Nah, tinggal klik Nah Satu, dua, tiga, empat, lima Satu, dua, tiga, empat, lima Ya Nah, disini Anak-anak boleh memberi nama Setiap kolom ya Misalnya disini nomor Nomor Disini nama Disini misalnya anggaplah sakit Berapa kali Disini apa Disini izin Nah Yang perlu nak ketahui Adalah Kalau menggunakan Tabel ini Ini adalah bagian Kop Atau bagian Kepala Balian kepala ini Haruslah Tulisannya Bagian depan Besar Harus Tebal Dan harus Posisinya di tengah-tengah Nah, kalau ini kan masih Hurufnya kecil semua ya N Kecil N Kecil S Besar A Kecil I Kecil Nah, masih belum rapi Belum tebal juga Belum di tengah-tengah juga Nah, kita harus Mengoperasikannya di mana Yaitu Di menu Home Gitu ya Anak-anak klik Home Lalu jangan lupa Di blog Nah, yang pertama Yang kita harus Lakukan adalah Tulisan ini Huruf Depannya Besar Jadi, menggunakan apa Yaitu Menggunakan Chain case Chain case Artinya Huruf Merubah huruf Nah, kita bisa gunakan Ini Jadi, huruf Depannya Besar Semua Sisanya kecil ya Terus, apalagi Yaitu tebal Harus tebal Lanjut, apalagi Ya, harus Di tengah-tengah Tengah-tengah Menggunakan apa Menggunakan Fitur paragraf Yaitu yang Rata Tengah Ini center ya Nah Nah, di pertemuan Pertama Eh, yang di pertemuan Kemarin Kita belum Membahas Tentang Fitur ini ya Nah, fitur ini Yaitu Ember ini Atau disebut dengan Shading Yaitu Memberi warna Pada Kolom Berat Atau pada Tabel ya Nah, contoh Apa ingin Membuat Warnanya Merah Atau Orange Atau Pening Atau Hijau Atau Hijau Tua Nah, karena Boleh menggunakan Misalnya Anggaplah Biru Mudah ya Nah Kalau yang ini Memberi warna Pada kolom Kalau yang ini Memberi warna Pada tulisan Nah Ya Paham Pasti paham ya Nah Kita akan mengerjakan dulu Satu Dua Tiga Empat Lanjut disini Namanya Ana Budi Caca Dan Dede Ini Sakit Anggaplah Belum Pernah Sakit Ya Nah Jadi Seperti Ini Kegunaan Dari Tabel Ya Jadi Kalau anak-anak Ingin membuat Tabel Besok Anak Boleh menggunakan Ini Gitu ya Dan ingat Kalau membuat Kepala Tabel Harus apa Harus tebal Tengah-tengah Dan Huruf Depannya Tebal Ya Nah Nah Tadi itu Adalah Fitur Pada Bagian Page Dan Bagian Table Nah Selanjutnya Di pertemuan berikutnya Kita akan Masuk Pada Fitur Ilustrasi Dan Fitur-fitur Lainnya Pada Menu Insert Nah Di video Kayak ini Kita cukup Sekian Dan Kita akan Masuk Pada Diskusi Pada Group Oke Nana Bye Bye Terima Dan